Sebenarnya Tuhan menjaga kita Yang saya mau kongsikan dengan saudara 17 tahun saya mengenal Tuhan di New Zealand Tahun berikutnya Tuhan memanggil saya masuk ke layanan kelas Saya 18 tahun Saya mendapat penglihatan, saya tidak tahu ada pengalaman kamu Tuhan memberi saya karunia Saya mendapat penglihatan-penglihatan Kadang-kadang merendahkan di rumah saya, mereka minta saya tafsir mimpi mereka Mungkin saya ada karunia juga menafsir mimpi Tapi jangan kamu beritahu mimpi kamu beneran Tapi Tuhan memberi saya karunia penglihatan Dari masa ke semasa, khususnya dalam doa yang saya saksikan Saya lihat di melangkap yang Tuhan katakan aku Ada di Sabah itu penglihatan Kadang-kadang waktu saya menjembat Tuhan Tiba-tiba Tuhan memberi penglihatan Saya ingat waktu itu, 18 tahun Saya menyembah Tuhan beberapa minggu betul-betul Soalnya itu panggilanku Saya lihat surga terbuka Saya lihat waktu-waktu kejam malaikan Serebin dan Serafim Saya lihat kemuliaan Tuhan yang cukup nyata dalam pembihakannya Dan mulai bulan April, bulan Mei tahun 83 Saya baru 18 tahun, belum lagi 19 tahun Saya tahu hidup saya adalah hanya untuk Tuhan Dan melalui Tuhan sepenuh masa Waktu itu saya dibawa kerjaan pinjaman Yayasan Serafim Jadi sempurna saya tamat dengan keuangan yang jurusan undang-undang Dan tahun saya kata sepenuhnya Jadi saya bekerja keras Bila saya dapat sepenuhnya tagi 150 ribu sepenuhnya tagi Saya boleh kongsikan dengan saudara Tahun 92an saya rasa wang itu besar Sekarang mungkin 120 ribu Jangan kamu pilih sekolah di New Zealand Tidak cukup Saya mau cibat 150 ribu Saya berhutang Dilih Yayasan Serafim 60 ribu Dan dalam satu tahun Tahun 92 Tuhan mencurahkan berkat-berkat Melalui kerjaan wabazir Syarikat saya sendiri Saya menderfone pegawai Yayasan Serafim Suruh berkendatan Saya bayang Langsung Satukan Yayasan Serafim baik hati Dia kasih kurang begitu sekali Kalau bayang Terus ya Saya dapat mungkin 15 ribu Maksudnya Saya hanya bayar 45 ribu Kalau bayar Satu kali Saya bayar Sebab saya tidak mau berhutang Saya tidak mau berhutang Kalau saya mau masuk ke Kalyanan Penuh asa Dan Waktu saya sudah dapat wang itu kurang 150 ribu Saya jual syarikat saya Dan saya bawa istri anak kami waktu itu 2 tahun Kami berlangkap dengan iman lain Tapi bukan kosong duit Saya ada wangnya 190 ribu Sebab saya tahu Serjana punya di New Zealand 3 tahun Saya tahu saya perlu 50 ribu Sekurang-kurangnya Kos pengajian teologi 50 ribu wang Malaysia Satu tahun Tapi Tuhan sangat baik Dua tahun saya selesai Saya diantara yang paling cepat selesai Dua tahun saya selesai Saya dapat mengurus satu Lagi dapat beasiswa Saya saksikan tapi saya tolong Saudara Mungkin saya akhiri dengan beberapa Perfungsian untuk pengurusan wang Mana tahu tahun depan Kalau kamu undang saya Saya boleh buat seminar singkat Tentang pengurusan wang Yang saya mau kongsikan adalah Beberapa prinsip yang memandu hidup saya Yang pertama adalah Jangan berhutang Wah Yang sudah kamu Banyak utang tidak kamu disini Pasti pun Waktu beli rumah Untuk 12 tahun Itu pun usi sambungan Dalam 12 tahun saya dapat habis bayar rumah saya Itu lain hal Saya sudah saksa Bagaimana saya membeli kenteraan Saya ada prinsip seperti ini Ini pengurusan kemangan Sebab sebagai pastor Beliau bukan banyak Jadi Saya punya prinsip Pinjamannya Paling lama Perhutang juga itu Hati-hutang kan Dengan bank Kalau Angkar kereta itu Ambil kereta 3 tahun Saya Tidak pernah meminjam dari bank Lebih dari 3 tahun Jadi saya jimat Kalau Kereta pertama Waktu saya pastor dalam Kansi 20 tahun itu Bukan murah Sehingga saya jimat Duit sampai Mungkin 10 ribu Saya bayar Deposit 10 ribu Saya pinjam 18 ribu 3 tahun Kereta yang Lama-lama Yang mungkin 5 tahun yang lalu Saya sudah beli kereta juga Ganti kereta yang lama 3 tahun itu Saya bayar deposit 30% Kenapa saya saksikan dengan saya Sebab Kebanyakan orang Mereka Terlalu minat Dengan kereta Ambil Sejak Kosong Ditosin 9 tahun Pinjaman Jangan Kamu rasa terakhir lah Kalau kamu ada disini Yang Meminjam 9 tahun Sebab banyak Hubungan kamu bayar Dengan bank Lebih cepat Habis bayar Hutan Lebih baik Itu prinsip pengurusan kewangan Dan yang terakhir Saya mengungsikan juga Adalah prinsip Menjiman Menabut Ini saya bicara Soal jemaah Kalau pastinya Saya mengaku Kadang-kadang saya Tidak boleh jimak bang Waktu saya pas berindah permain Sebab saya ada sedikit simpanan di King KWSP Itu Simpanan tabung untuk pekerja Ini Malaysia punya Kumpulan uang Simpanan pekerja Sebab saya sudah Melebihi 55 tahun Saya boleh membohon Tuhan Sebab saya tahu Elah tidak cukup Saya membohon Setiap bulan Saya ambil keluar dari IPF saya Seri Untuk menambah keuangan Tetapi Untuk saudara dan saudara Jima atau menambung itu sangat penting Khususnya Kamu yang yang Announce Baru kerja Kadang-kadang baru kerja itu Kalau cepat Habis itu beli bang Kan Nampak iPhone Bo beli Kalau ada baju cantik Bo beli Kasut cantik Bo beli Jadi Jadi Istri Bakas Presiden Filipina Bila Suami dia Kena puling Maksudnya Turun takta itu Dia didapati Lebih seribu Pasang kasutnya Orang boleh pakai kasut Tiga empat pasang Cukup lah Tidak Sampai seribu Maksudnya Saudara Prinsip menambung ini Itulah saya tidak ada persiapan Kalau diberi tahun lebih awal Saya akan beri Tunjukkan keusahaan Carna Kalau ku menambung sepul ratus Ringgit saja Sebulan Mungkin dalam masa sepuluh tahun Itu sudah boleh sampai Mungkin lebih sepuluh ribu Dengar ini Naik-baik sepuluh ribu Kadang-kadang kita pikir Menambung itu Seratus ringgit itu Mencap alang-alang Ah Pakai sejala itu Coba kamu menambung Waktu saya menganja Di BTS Saya tanya pelajar saya Kebanyakan jemaah kita Ini Bumi Buterana Bumi Buterana Bumi Buterana Ini tabung ESP Iskizenta ESP itu Itu memberi kaedah-faedah yang paling tinggi Jadi saya tanya Ini pelajar di BTS Saya mengajar sangat 3 tahun Untuk emas 2018 Sampai 2018 Jadi saya mendorong mereka Saya bilang Ini akan Selaku Bumi Putera Kamu ada hak Buka Itu ESP Nanti saya cabang mereka Saya mau kamu jujur dengan saya Berapa di antara kamu Sudah ada ini Akun ESP Yang katakan mungkin tidak sampai 5 orang Dalam kelas 20 Ini pelajar kan Sebab Kadang-kadang kita pikir Kalau tidak ada duit Apapun Tidak mau buka itu akar-kara Saudara Faham Dan ada itu murid pandai Jika menjawab burung Apapun Saya menanggung Kodak juga itu Ambil Ambil Tapi lebih baik Ada prinsip menabung Sebab Kerajaan masih bagi kita 5.2 peratus Walaupun sudah Berendah Sudah sih Tapi kalau kita rajin menabung Supaya nanti Waktu kita masuk 30-an 40-an 50-an Waktu usia tua itu Kita ada jaminan itu Kita tidak mengharapkan dari mana-mana itu Sebab kita sudah simpan keuangan itu Ini diantara beberapa prinsip keuangan Yang saya pegang secara pribadi Dan saya sangat bersyukur sebenarnya Beberapa tahun yang lalu Saya betul bebas hutang Waktu saya berusia 54 tahun Saya bebas hutang Rumah saya habis bayar Kereta pun tidak ada CCM Maksudnya Makan itu bukan perlu banyak Seribu lebih Kalau dikikik mahal sudah sedikit Itu kawasan itu Yang penting kita berjuang dalam pelayanan Sampai Tuhan datang kembali Sedara Demikian berfungsian Dengan Tuhan Kesaksian Bagaimana saya masuk pelayanan penuh masa Dan sedikit prinsip-prinsip Tentang keuangan atau pengurusan keuangan Semoga Apa yang saya kongsikan Menjadi berkat dalam hidup sedara Saya akhiri dengan Memberi sedikit peringatan bahwa Kalau soal akhir zaman Bila kita semakin datang Kita hidup dalam Zaman yang Serba menarik Sebab teknologi canggih Pengetahuan bertanggung Kita boleh menjadi orang yang sangat pintar Karena kita dapat ekses dengan pengetahuan Kita hidup dalam dunia yang serba canggih Kita hidup dalam dunia yang serba canggih Tetapi juga serba mencabak Sehingga inilah peringatan kirmat Tuhan Jangan berdusta Jangan mencemarkan diri kita Dengan penuh Ikutan Ikutan Yesus Dimana saja yang penting Dan kita menjadi penyembah yang sejati Penyembah yang setia Sentiasa ada nyanyian yang baru Di bibir kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih